Ketika memegang kepala anak dia berkata ini kepala cerdasnya Ali bin Abi Talib. Lalu ia berkisah tentang Ali bin Abi Talib. Ketika ia memegang mata anak dia katakan ini mata tajamnya Khalid bin Walid. Panglima hebat Rasulullah. Untuk bisa menanamkan anak dengan ahlak yang mulia sejak dini tentunya dimulai dari peran seorang ayah dan bunda sejak ia menikah. Maka dia sudah memiliki bekal ahlak yang mulia dan baik terlebih dahulu. Milikilah pengetahuan tentang sosok-sosok telah dan terbaik yang bisa dipelajari sebelum kita menikah. Lalu kemudian ketika anak dilahirkan kita sudah mulai menanamkan kebaikan sejak anak dalam buayan. Karena ada pepatah yang mengatakan saya dapatkan dari surat Raden Ajeng Kartini yang mengatakan bahwa pendidikan pertama itu diberikan oleh seorang ibu. Dan banyak orang mengatakan bahwa kebaikan dan kejahatan seorang anak dialirkan lewat air susu ibu. Bayangin ternyata air susu itu mempengaruhi karakter seorang anak. Tapi bukan berarti bahwa ibu yang tidak menyusui tidak mampu melahirkan karakter yang baik. Ternyata dengan cara bonding ketika menyusui anak sambil menanamkan karakter ahlak mulia. Seperti contohnya ketika memegang kepala anak dia berkata ini kepala cerdasnya Ali bin Abi Talib. Lalu ia berkisah tentang Ali bin Abi Talib. Ketika ia memegang mata anak dia katakan ini mata tajamnya Khalid bin Walid Panglima Hebat Rasulullah. Ketika ia pegang telinga anaknya ia berkata ini adalah telinga yang selalu mendengar suara azan berkumandang. Maka engkau nak akan menjadi anak yang mendengar suara indah Bilal bin Robah agar kau bergegas pergi ke masjid untuk sholat. Dan ini adalah mulutnya Mus'ad bin Umair yang sangat pandai berdiplomasi dan berkomunikasi. Lihatlah nak di seluruh tubuhmu dari ujung kepala sampai ujung kaki ada ahlak-ahlak mulia manusia-manusia terbaik. Begitulah salah satu contoh cara menanamkan karakter anak. Tentunya dibutuhkan orang tua yang mumpuni untuk menguasai banyak kisah-kisah mulia. Boleh diambil dari kisah-kisah kebaikan orang-orang soleh di sekitar. Boleh juga diambil dari kisah para sahabat atau kisah hidup Rasulullah s.a.w. Dibutuhkan keseimbangan dalam menanamkan karakter anak antara kecerdasan dan juga dengan ahlak mulia yang menjadi tugas orang tua adalah ajarkan anak kebaikan dimulai dari rumah. Lalu kemudian berikan kesempatan ruang belajar pilihlah sekolah-sekolah terbaik yaitu sekolah-sekolah yang memiliki lingkungan yang menanamkan value kebaikan itu lebih banyak dibandingkan sekedar sekolah saja. Maka insya Allah anak-anak kita akan mendapatkan dua keseimbangan. Memang karakter orang tuanya sudah baik ditambah lingkungan yang ada di luarnya pun kita pilihkan lingkungan yang terbaik. Insya Allah anak-anak kita bisa mendapatkan dua hal cerdas sekaligus berakhlak mulia. Lingkungan yang baik tidak selalu pesantren tetapi sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang juga sudah lebih perhatian terhadap masalah pentingnya pendidikan karakter. Bahkan sekolah umum sekalipun itu semua diarahkan. Pemerintah kita sudah sangat luar biasa mencoba menanamkan pendidikan budi pekerti, ahlak mulia, itu masuk dalam kurikulum pembelajaran. Pesantren adalah salah satu pilihan di antara pilihan-pilihan yang bisa dipilih oleh ayah dan bunda. Karena memang pesantren tentunya double ya, double penanaman ada penanaman ilmu agama sekaligus ada penanaman masalah ahlak mulia. Bedanya kalau di luar di sekolah umum adalah penanaman ilmu-ilmu umum tapi juga sekaligus perhatian terhadap masalah budi pekerti dan ahlak mulia. Jadi tinggal dipilih saja bobot mana yang diinginkan. Jika memang dominasi ilmu agama itu lebih kuat bisa ditempatkan di pesantren karena mereka akan mendapatkan ilmu sekaligus kemandirian dan banyak hal yang bisa dipelajari. Kalau ilmu umum tentunya mereka pun mendapatkan hal-hal yang sama luas dan sama hebatnya. Pendidikan ahlak yang baik itu sebetulnya cara kita membacanya gampang. Kembali saya bicara tentang tahapan pengasuhan anak. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Ali bin Abi Talib mengatakan didiklah anakmu dengan cara la'i buhum sambil bermain kalau umurnya 0-7 tahun. Lalu di 7 tahun yang kedua, didiklah anakmu dengan pembelajaran adab buhum yaitu pembelajaran adab dan budi pekerti. Dan yang ketiga adalah ajarkan anakmu sohi buhum menjadi sahabat dekatmu. Ketiga hal ini adalah metode penanaman ahlak dengan cara yang lebih sederhana dan simpel untuk kita ingat. Berarti kalau sama anak-anak yang masih usia 7 tahun ke bawah, pembelajarannya adalah latihan mereka beradab seperti ayo salima, dadah gitu ya. Kemudian kiss bye, kita suka bilang kayak gitu. Ucapkan terima kasih. Latihan sambil bermain gak apa-apa. Kalau mereka tiba-tiba gak mau ya jangan marah. Bukan berarti bahwa anak tidak beradab tapi memang dia baru belajar untuk belajar adab. Baru kita agak lebih kencang gitu ya menanamkan ahlak mulia di usia 7 tahun kedua. Di sinilah adab itu betul-betul diperhatikan sekali. Adab duduknya, adab makannya, adab berkomunikasi dengan orang lain. Semua itu ada panduan-panduannya. Maka di 7 tahun kedua inilah penting sekali pengawasan orang tua. Baru setelah itu anak-anak mulai praktek ya, praktek tentang adab tersebut. Di usia sohibuhum, usia 7 tahun ketiga. Di sinilah orang tua mulai menerapkan adab itu secara lapangan. Dan bahkan menyaksikan hasil dari pengasuhannya sendiri. Jadi, betapa anak-anaknya misalkan kalau ada tamu datang, dia yang menyapa, dia yang mempersilahkan duduk, bahkan telah menyuguhkan makanan dan minuman untuk tamu sambil tamu itu menunggu kehadiran kita di ruang tamu. Jadi, kalau mau lihat hasil dari pengasuhan kita, nanti adanya di 7 tahun ketiga. Bagaimana cara orang tua menanamkan ahlak yang mulia? Tugas orang tua adalah menjadi role model. Role model itu orang tua jadi leader sekaligus jadi seorang coach. Leader itu bukan yang bagian nyuruh-nyuruh. Atau bagian sekedar memerintah anak. Leader itu adalah yang menginspirasi anak. Seperti menanamkan nilai-nilai kejujuran. Anak lihat bahwa ayah dan bunda itu jujur. Ketika bekerja jujur, tidak pernah mengambil apa yang bukan haknya. Dia lihat orang tuanya bertanggung jawab dan bekerja keras. Atau dia lihat juga orang tuanya selalu dermawan. Itu adalah leader. Bagaimana seorang ayah dan bunda menjadi inspirasi bagi anak-anaknya untuk ditiru semua perilakunya. Dan yang kedua adalah menjadi seorang coach. Bagaimana ayah dan bunda mampu menggali. Menggali dari diri anak ketika melihat tentang lingkungan. Misalkan, nak itu ada anak kok ngomongnya kotor ya. Menurut kamu itu bagus apa enggak? Maka biarlah anak yang menjawab sendiri tentang keadaan lingkungan. Dia bilang, aku gak suka anak yang ngomongnya kotor. Berarti kamu anak yang baik karena kamu bisa memilih diantara teman-temanmu mana yang baik untuk ditiru dan mana yang bukan. Itulah cara orang tua menginspirasi anak. Kesalahan orang tua yang sering terjadi di dalam mengasuh anak dalam penerapan alat mulia adalah inkonsistensi. Yaitu orang tua tidak bisa menjadi contoh yang terus-menerus. Karena kita seringkali lalai, kita juga hilaf, lupa. Sehingga akhirnya bahkan anak jadi bingung. Sebetulnya ayah dan bunda ini ngajarin aku apa? Kenapa dia mengatakan apa yang tidak dia lakukan? Jadi pastikan bahwa ketika kita menyampaikan nilai kebaikan, kita adalah orang pertama yang telah melakukan dan orang pertama juga yang bisa menjadi contoh keteladanan itu. Sehingga tidak membuat anak-anak menjadi bingung. Jadi intinya adalah mari kita tanamkan ahlak anak sedini mungkin. Bahkan sejak sebelum kita menikah kita sudah memiliki karakter baik. Lalu kemudian secara terus turun-temurun, bahkan secara kontinu kita mencoba konsisten dengan karakter baik itu yang terus ditawarkan kepada anak-anak. Jadilah seorang leader, jadilah seorang coach bagi anak-anaknya. Yaitu anak-anak terinspirasi dari setiap gerak-gerik ayah dan bundanya yang berbudi pekerti luhur. Jika ada pertanyaan, bisa dicantumkan di kolom komentar berikut ini. Terima kasih telah menonton!